Halo, selamat datang kembali di ARTS Channel. Setahun lalu kita pernah bikin build PC 7 jutaan menggunakan prosesor Intel Core i5-9400F dan langsung kita bandingin dengan prosesor Ryzen 5 3400G. Dan disitu banyak komentar kenapa nggak dibandingin sama Ryzen 5 2600. Karena yang 3400G itu ada IGB-nya. Nggak adil dong kalau dibandingin sama Core i5 yang dia tanpa IGB di dalam prosesornya. Oke, di video kali ini kita akan tanding ulang Intel Core i5-9400F bertanding melawan Ryzen 5 3500X. Ryzen 5 3500X ini uniknya kalau kita cek di website-nya AMD sendiri ya, dia itu harusnya diperjual belikan atau hanya ada di market China only. Jadi, dia hanya bisa dipasarkan di sana. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ini masuk di Indonesia secara resmi. Mungkin AMD Indonesia banyak permintaan dari komunitas-komunitas AMD ya. Banyak AMD lover yang bilang, masukin dong di 3500X. Karena banyak AMD lover yang mengininkan prosesor tanpa IGB. Tanpa IGB di harga kisaran 2 juta. Yang ada IGB-nya seperti Ryzen 5 3400K memang ada yang 2 jutaan. Tapi sebagai kompetitor di pihak Intel yang tanpa IGB nggak ada AMD. Hanya di Ryzen 5 3600 dan itu harganya di kisaran 2,8 sampai 3 jutaan. Ryzen 5 3500X ini spesifikasinya mirip dengan 3600. Untuk L3 case-nya sama di 32MB. Terus kemudian jumlah core-nya beda lah. Jumlah core-nya yang 35X ini dia 6 core 6 thread. Yang 3600 itu 6 core 12 thread. Terus kemudian base clock-nya di 3,6 GHz. Dan boost clock-nya up to sampai 4,1 GHz. Untuk packaging-nya atau ini yang dibawakan dari penjualan Ryzen 5 3500X ini. HSF-nya ini kayaknya sama di 3600. Dia pakai great steel. Kalau lihat dari packaging box-nya HSF, benar dia pakai great steel. Karena memang kalau kita lihat dari spesifikasi dari Ryzen 5 3500X ini. Dia typical load dari prosesor ini hanya di kisaran 65W. Kalau misalnya kalian tidak menyalakan PBO-nya. Kalau menyalakan PBO-nya jelas di atas itu. Cuma kita tidak tahu sampai berapa TDP dari prosesor Ryzen 5 3500X. Ingat TDP bukan berarti power consumption. TDP itu adalah panas yang dikeluarkan dari prosesor ini. Jadi kalau misalnya kalian menginginkan overclock prosesor ini lebih tinggi lagi. Tentunya kalian harus memilih HSF Aftermarker. Di pihak komponitor ada Intel Core Revive 9400F. Dan ini mempunyai core dan treat dengan jumlah yang sama. Seperti Ryzen 5 3500X. Namun untuk base clock dan boost clock-nya. Untuk boost clock-nya mirip di 4,1 GHz. Base clock-nya ini beda banget. Kalau yang di Intel ini di 2,9 GHz. Dan untuk L3 case-nya ini lebih sedikit. Kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 3500X. Di Ryzen 5 yang 35X ini 32MB. Sedangkan ini hanya 9MB. Kalau dari lihat spesifikasinya sih. Dari jumlah per dan jumlah treat. Kayaknya performanya mirip. Tapi daripada kita bertanya-tanya kencangan yang mana. Langsung aja kita tes kedua prosesor ini. Seperti biasa ya. Kita sudah melakukan pengujian secara off-screen. Dari kedua prosesor ini kita menggunakan 2 testbed yang berbeda. Karena yang 1 Intel dan yang 1 AMD. Gak mungkin dan kita pasang di 1 mainport yang sama. AMD ini kita menggunakan MSI Mac X570 Ace. Sedangkan yang Intel ini kita menggunakan Maximus Blast Formula. Yang ini X570 yang ini Z390. Untuk memori-nya kita sama-sama menggunakan Kingstone HyperX Fury RGB 16GB kit 3200MHz. Kemudian HSF-nya kita menggunakan ID Cooling SE234 RGB. ARGB, sorry karena ini ARGB. Kemudian untuk SSD-nya kita menggunakan AVOC NVMe SSD 512GB. Kemudian SSD Storage-nya yang kita menggunakan Seagate Barakuda SSD SATA 500GB. Untuk VGA-nya kita menggunakan FGA RTX 2060KU. Beda ya. Kalau yang ini kita cuma buat display aja RTX 2080 Ti dari MSI Ventus. Nah untuk power supply-nya kita menggunakan Enormax Revolution DF 650W 80GB Plus Code. Untuk pengujiannya kita ada pengujian CPU dan pengujian gaming. Nah untuk di pengujian CPU ada benchmark sintetis dan ada benchmark rendering. Kita bacakan dulu hasilnya untuk Cinebench R20 dan Cinebench R15 ya. Di Cinebench R20 AMD Ryzen 5 3500X ini unggul 300 poin untuk multi-core-nya. Sedangkan untuk single-core-nya unggul berkisar 50 poin ya. Ini memang AMD Ryzen 5 3500X mendominasi di Cinebench R20. Cinebench R15-nya sama. Memang AMD Ryzen 5 3500X ini kenceng ya. Dia berbeda kisaran 50 poin lebih kenceng di multi-core-nya. Dan untuk di single-core-nya ini berbeda hanya di kisaran 15 poinan untuk single-core-nya. Di handbrake dan hasilnya Intel Core i5 itu lebih kenceng 3 detik frame per secondnya kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen 3500X. Untuk renderingnya kita menggunakan V-ray dan Blender. Hasil di V-ray AMD lebih kenceng 8 detik kalau dibandingkan dengan Core i5 9400F. Di Blender ini ya kalian bisa lihat di diagram atau di hasil data pengujian kita. Ini hasilnya memang tidak berbeda jauh ya. Tapi yang di Blender Classroom-nya ini Ryzen 5 3500X lebih kenceng 3 menit dibandingkan dengan Intel Core i5 9400F. Sedangkan yang di scene Blender BMW yang Ryzen 5 hanya lebih kenceng 2 detik. Kalau dibandingkan dengan Core i5 9400F jadi 11-12. Jadi kalau misalnya lebih lama mungkin Ryzen 5 3500X ini lebih kenceng sedikit. Nah di benchmark gaming kita nambahin Civilization 6. Untuk Civilization 6 ini gamenya adalah turn-based. Kita menggunakan benchmark i-turn. Di i-turn ini mensimulasikan 5 putaran. Kemudian dalam 5 putaran itu dihitung berapa average waktu yang dibutuhkan untuk melakukan per satu putarannya. Nah di AMD Ryzen 5 3500X ini lebih kenceng 2 detik kalau dibandingkan dengan Intel Core i5 9400F. Ya memang di kedua prosesor ini sama-sama memakan waktu di kisaran 30 detik. Ya memang performanya tidak berbeda jauh lah 11-12. Lanjut di GTA V untuk 10-activity nya AMD Ryzen 5 3500X lebih unggul. Sedangkan untuk di 1440p nya Intel Core i5 9400F unggul 2 fps lebih kenceng jika dibandingkan dengan Ryzen 5 3500X. Di Assassin's Creed Odyssey nya untuk semua 1440p maupun 10-activity nya Intel Core i5 9400F unggul mendominasi. Di game Assassin's Creed Odyssey nya. Di game Rainbow Six Siege ini Intel Core i5 9400F mendominasi game ini lagi juga di 1080p maupun 1440p berkisar antara 8-10 fps lebih kenceng kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen 5 3500X. Di game Shadow of the Tomb Raider 10-activity itu dimenangkan sama AMD Ryzen 5 3500X lebih kenceng 2 fps kalau dibandingkan dengan Intel Core i5 9400F. Nah di 1440p nya Core i5 9400F lebih kenceng sedikit kenceng berkisaran 2-3 fps lebih kenceng kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 3400F. Ya 11-12 lah untuk 1440p nya nggak jauh beda. Di Forza Horizon 4. Nah ini biasanya AMD itu memang lebih kenceng ya tapi di Intel Core i5 kita bandingin langsung Core i5 9400F sama 3500X ini 11-12. Perbandingannya nggak jauh beda ya untuk 10-activity nya ini dimenangkan sama Core i5 9400F ini berbeda 4 fps lebih kenceng. Nah untuk 1440p nya kembali lagi Intel Core i5 lebih kenceng dan itu hanya berbeda 2 fps lebih kenceng kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 3500X ya. Ya 11-12 nggak ada yang lebih kenceng banget sampai 10-15 fps. Nah untuk metode pengujian power consumption ini kita menghitung dari wattmeter kita lihat disitu berapa watt yang dibutuhkan ketika kita mempush prosesor kita menggunakan software rendering blender di dua skin, BMW maupun Classroom dan itu kita benchmark dalam satu putaran. Di AMD Ryzen 5 3500X ini membutuhkan daya sebesar 98 watt sedangkan Intel Core i5 9400F ini membutuhkan daya sebesar 112 watt. Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Karena fabrikasi dari AMD Ryzen 3500X ini dia menggunakan 7nm sedangkan Intel Core i5 9400F ini masih menggunakan fabrikasi 14nm. Jadi disini kelihatan banget kan gimana efisiennya Zen 2 ketika fabrikasinya dia kecilkan ke 7nm. Dan ini kelihatan banget memang AMD Ryzen 5 3500X lebih irit daya jika dibandingkan dengan Intel Core i5 9400F. Jadi siapakah memenang dari hasil rematch AMD versus dengan Intel kali ini? Kalau dilihat dari hasil data pengujian tadi ya AMD Ryzen 5 versus dengan Intel Core i5 9400F ini hasil skornya pun tidak ada yang unggul signifikan. Memang di Cinebench R15 dan R20 AMD menang telak tapi di beberapa pengujian yang lain kedua prosesor ini hasilnya 11-12. Gak ada yang secara signifikan skornya sangat jauh sekali gak ada. Tapi kalau dilihat dari hasil pengujian power consumption, AMD Ryzen 5 3500X ini memang menawarkan price to performance-nya. Dia dengan harga yang sama dan performa yang sama persis seperti dengan kompetitornya, dia menawarkan power yang lebih hemat daya jika dibandingkan dengan Intel Core i5 9400F. Belum lagi kalau misalnya kalian mau membuild PC baru, tentunya kalau kalian menggunakan build Ryzen terutama Ryzen 5 3500X ini, kalian masih bisa menggunakan mainboard dengan chipset B350 atau B450 dengan harga di kisaran 1 jutaan. Dan juga kompatibilitas memori yang di kisaran 3200 maupun 3000 ke atas, kalian masih bisa menggunakan chipset tersebut. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Intel Core i5 9400F, kalian harus membeli mainboard dengan chipset Z-series untuk bisa menggunakan memory clock yang lebih tinggi di kisaran 3200. Karena di chipset yang di B-series B360 atau B365 untuk memory compatibility-nya hanya sampai di PC 2666MHz. Jadi siapakah pemenang kali ini? Ya tentu, AMD Ryzen 5 3500X. Sekian video Ryzen 5 3500X versus dengan Intel Core i5 9400F dari kami, Tim Arcs. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa mampir di website kita di arcs.co.id. Suka dengan Instagram, jangan lupa follow Instagram kita di at arcs.idmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Saya Lemukhtar, ciao!